Assalamualaikum kawan-kawan semua Selamat datang di channel Masak Yuk Mama Be Hari ini Mama Be mau membuat Ayam goreng bumbu ketumbar Bahan dasar utama Kita sudah mempersiapkan ayam Yang sudah dipotong-potong, tutup bersih Lalu kita tiriskan Dan ini nanti Mama Be mau menambahkan Bumbu-bumbu Ini bumbu marinasi Mama Be Aku pakai bumbu marinasi Separuh saja karena aku mau menambahkan Rada bubuk Dan juga Kaldu ayam Secukupnya, ini aku pakai 3 kali Terus bawang putih bubuk Nah, langsung saja Aku giling bawang putih yang Apa jeneng ya Masih mentah Terus aku tambahkan juga Ini ketumbar Ketumbarnya ini sebenarnya sudah di Anu apa ya, chopper Tapi aku masih kurang agak halus Masih geradakan banget Aku tambahkan lagi Ketumbar yang Ini aku tak Giling lagi Nah, ayam ketumbar Emang bumbunya agak banyak ya Kawan-kawan ya Terus kita blender saja Pakai air sedikit Nanti dipecek-pecek ke situ Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini kawan-kawan Bawang merah Bawang putih Dan juga ketumbar Yang ketumbar kasar tadi Agak tak halusin dikit Tapi emang kalau ayam bumbu ketumbar itu agak kasar Ketumbarnya itu yang Agak geradakan gitu ya Nanti ya bakal enak juga sih Loh, tambah nones Namanya juga ayam goreng Bumbu ketumbar Lalu Tambahkan Satu sendok tepung terigu Terus dua sendok maizena Atau tepung jagung Kalau nggak ada maizena Pakai tepung tapioca juga boleh Nah, kawan-kawan Ini boleh di Diamkan dulu Pas diaduk Kita marinasi Terus di diamkan Tapi aku mau buat lauk langsung Jadi nggak usah pakai di Diamkan dulu ya Kalau pengen resep bumbunya Emang harus didiamkan dulu ya Aku tambahkan Sedikit garam Tadi belum pakai garam Cuma pakai kaldu sedikit Aku kaldunya pakai Sebungkus ini Tak pakai dua kali ya guys Nah, begini aja Nanti kalau digoreng Dia itu ketumbarnya masih kelihatan Geronjol-geronjol Atau geradakan Tapi rasanya dijamin enak Kawan-kawan ya Kalau mau bikin boleh Nah, ini langsung Mama Bay goreng Karena aku udah ada Sayur bening timon Hari ini aku mau menggoreng Si ayam bumbu ketumbar Ya, kawan-kawan Ini nanti pasangannya Aku sambal Tempe goreng Tahu goreng Dan juga sayur bening Terus pakai kerupok Ini sengaja Ketumbarnya masih agak kasar begini Nanti jadi khas banget Dengan nama Ayam goreng bumbu ketumbar Ini guys Penampakan dari ayam Bumbu ketumbarku Udah setengah matang Nah, ya begini Penampakan dari ayam ketumbar Ya, ketumbarnya masih agak Pecah-pecah begini ya Nah, ketumbarnya disanggri dulu Sebelum dicop ya Jadi dia wangi ya Disanggri dulu Habis disanggri baru disoper Kalau enggak diulek kasar ya Kawan-kawan Ini dijamin enak banget Ayam bumbu ketumbar Kalau pakai resep Mama B Jangan takut enggak enak ya Ini bukan aku takutin Tapi fakta Beneran Oke teman-teman semua Ini ayam ketumbar Mama B Sudah matang Sudah layak diangkat Kalau pengen kriuk lagi Diangkat Nanti dimasukkan lagi Atau dipre lagi Ke minyak goreng lagi ya Supaya nanti terwambat Enak ya Nah, ini aku angkat Terus tiriskan Terus kita goreng Ayam yang selanjutnya Terus nanti kita goreng lagi sebentar ya Dispre lagi ke minyak sini ya Kita tunggu dulu Suara Kerincin-kerincin Hilang dulu Baru tak masukin Ini masih ada Satu, dua, tiga, empat Ini kawan-kawan Masih ada empat potong Terus Masukkan lagi Aku sukanya Kalau masak itu Pakai pengguringan kampung Begini kawan-kawan Masih suara brisiknya itu Masih enak didengar Nah Ini Yang bagian sayap Potongannya kecil mungil Masukkan Terus ini bagian pehuk Atau pahak Bagian pahak ya Kawan-kawan Ini ketumbarnya Emang masih kelihatan Kayak gini Utuh-utuh gini Namanya juga ayam bumbu Ketumbar kawan-kawan Nah Nah nanti Sesudah Ngoreng ayam Aku mau Ngoreng Tahu ya Ini tahu bandung Atau tahu kuning Ini Sisa dari Bumbu ketumbar Aku tambahin lagi Sedikit Kaldu ayam Terus aku tambahin Bumbu lagi Marinasi Buat tempe Nama tahu Tak tambahin air Nih Ini masukkan ke sini Kawan-kawan Ini tadi Udah ada Bumbu-bumbu Sisaan dari Ayam ketumbar Jadi ini tinggal Di koncelang-koncelang Gitu Nah Ini udah ada asin Kalau betahu bandung Terus tempe juga sama Nanti dipakai Bumbu ini aja Nah Yang tadi Ayam goreng Yang udah diangkat Aku pre lagi Atau digoreng lagi Sebentar Supaya Dia itu Lebih seriuk Dan juga enak Tidak pakai lama Cuman Sekedar Ngeringin doang Ya Kawan-kawan ya Tuh Dia nanti Lebih kristi Kulisnya ya Tapi dalemannya Juci Ini Ini Di Sambel aja Udah enak banget ya Sambel Nasi anget Kerupuk Terus Uwak-uwak gitu Pakai Sambel Kalau ada Tomis boncet Sama bakso Juga Wena epol Tomis Oke teman-teman Nah ini Hasil dari Ayam goreng ketumbar Mamabai Sudah jadi Terus Tires Nah Terus Buat makan deh Sambel Nasi anget Kerupuk Ini Aku mau Masukkan Tahu yang tadi Pak Pak Pakain air Bumbu ayam ketumbar Nah Biar tambah Wangi Jadi kalau Tahu Bandung Sudah enak Sudah asin Pengen tak Pakain Air Bumbu ketumbar Biar tambah Mantul Ayamnya sudah mateng Kawan-kawan Siap buat makan Ini bisa Buat menu Saur Buat menu Buka kuasa Pokoknya Netral banget Kalau namanya Ayam goreng Bumbu ketumbar Ya kawan-kawan Ya Ini bisa Buat Kapan aja Yang penting Ada sambel Nasi anget Tara Ini kawan-kawan Hasil masakan Mamabai Ayam Bumbu ketumbar Ini enak banget Ya Teman-teman Yang pengen Membuat ayam Bumbu ketumbar Tonton sampai habis Ya Oke Semoga resep dari Mamabai Manfaat buat Kawan-kawan semua Terima kasih yang sudah Subcribe dan yang belum Silahkan subscribe Supaya tidak ketinggalan Resep terbaru dari Mamabai Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga suka Videonya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax